Pemahaman bahwa ODD menderita dimensia dan keluarga tahu persis bagaimana perjalanan dimensia itu adalah hal yang pertama yang harus diberikan oleh seorang dokter terhadap keluarga ODD. Karena dengan pemahaman itu, keluarga dapat menerapkan strategi. Jadi ketika seorang ODD menanyakan berkali-kali, tentunya kita harus merespon. Karena dengan ketidakadaan kita merespon itu menimbulkan emosinya yang meningkat. Tapi kita juga merespon dengan menggunakan pembelajaran dengan modalitas sensorik. Jadi misalnya menanyakan jam, kita jawab. Tapi berikutnya ketika dua atau tiga kali menanyakan jam, kita juga harus membuat atau membawa ODD menunjukkan hari ini jam berapa. Nah, ketika ODD bertanya lagi kesekian kali, kita boleh tidak langsung menjawab. Tapi kita berikan pandangan ODD, kita arahkan pandangan ODD pada jam yang sudah kita orientasikan tadi. Kita katakan, mamah tadi, ini sekarang tadi kan mamah nanya jam sembilan kurang lima. Kalau sekarang coba dilihat, jarum panjangnya di angka berapa? Di angka satu, berarti jam sembilan lebih lima. Seperti itu. Jadi ada proses pembelajaran dan melatih kognitifnya ODD. Tetapi memelihara sabar dan memahami itu dibutuhkan untuk melatih. Jadi reorientasi yang dilatihkan kepada ODD itu membutuhkan kesabaran dan niat baik dari keluarga yang merawat.